Masih bajir, Selatan Terminal Kudus, Selatan Terminal Kudus, Selatan Terminal Kudus. Bajir, beraya. Halo, apa kabar Indonesia? Kabar terbaru Indonesia Live. Kami hadir untuk menyajikan kabar-kabar terbaru untuk Anda yang ada di seputar Tanah Air Indonesia. Banjir parah menerjang wilayah Kudus, Jawa Tengah baru saja. Ratusan rumah warga dilaporkan terbenam. Bahkan beberapa ruas-ruas jalan menjadi bak sungai akibat peristiwa banjir tersebut. Bahkan hingga saat ini, banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah kian meluas. Diketahui, banjir tersebut sudah terjadi sejak kemarin. Di data BPBD, jumlah desa yang terdampak banjir bertambah. Dari sebelumnya 16 desa menjadi 17 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Jumlah warga yang terdampak banjir bertambah dari 14.800 warga menjadi 21.421 warga. BPBD menyebut di kecamatan Jati saat ini terdapat 3 desa yang terendam yakni desa Jati Wetan, desa Jetis Kapuan, dan desa Tanjung Karang. Ketinggian banjir di wilayah tersebut antara 40 sampai 90 cm. Sementara itu, di kecamatan Undaan saat ini terdapat 4 desa yang terendam banjir. Di antaranya desa Ngemplak, desa Karawo, desa Wates, dan desa Undaan Lor dengan ketinggian banjir 40 sampai 85 cm. Di kecamatan Mejobo ada 7 desa yang terendam banjir. Desa tersebut yakni Kirik, Payaman, Gulang, Temulus, Kesambi, Mejobo, dan Hadiwarno.